Misi robotik U2-2 Tiongkok menuju ke sisi gelap bulan diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2018. Hampir sebulan kemudian, pada 3 Januari 2019, rover ini berhasil mendarat di kawah Von Kármán di dekat kutub selatannya. Dengan pencapaian ini, U2-2 menjadi rover pertama yang mendarat di sisi jauh bulan. Para ilmuwan sangat tertarik dengan area ini. Kawah yang selamanya gelap dan dingin itu juga mengandung air berbentuk es. Bongkahan esnya tidak beraturan dan kemungkinan berupa es purba. Di kutub selatan, sebagian besar es ini terkonsentrasi menjadi kawah. Sedangkan di kutub utara, lebih jarang dijumpai. Es ini bisa digunakan setelah misi berawak jangka panjang mendarat di bulan. Beberapa hari setelah U2-2 mendarat, sistem operasinya mati sehingga si rover tidur sepanjang malam lunar pertamanya. U2-2 kemudian hidup lagi pada tanggal 29 Januari 2019. Semua peralatannya berjalan secara normal. Pada hari lunar pertamanya, U2-2 menempuh jarak 119 meter. Satu hari lunar berlangsung selama sekitar 14 hari dan malam harinya juga sama. Rover ini menjelajahi bulan saat siang hari karena mati pada malam hari. Hal ini sudah menjadi rutinitasnya. Pada hari lunar ke-8, U2-2 menemukan objek menakjubkan. Temuan ini membuat para ilmuwan menunda semua rencana lain dalam misi. Mereka serius mencari tahu materi aneh yang terdeteksi itu. Awalnya, hari itu sama saja dengan hari biasa. Pada tanggal 25 Juli 2019, U2-2 mulai bergerak menyusuri kawah kecil bekas benturan benda langit. Rover ini dibantu dan dimonitor oleh tim pengemudi dari Pusat Kendali Ruang Angkasa Beijing. Pada tanggal 28 Juli, tim sudah bersiap untuk mematikan rover agar bisa tidur siang. Matahari sudah meninggi, maka tingkat radiasi dan suhunya juga sangat panas. Keduanya bisa merusak mesin. Sebelum mematikan U2-2, mereka mengamati foto-foto yang diambil dengan kamera utama. Kemudian, mereka melihat kawah kecil berisi materi yang sangat berbeda dari lanskap di sekitarnya. Karena tidak bisa mendeteksi zat yang mirip gel itu, rover ini pun digerakkan untuk memeriksa temuan aneh tersebut. U2-2 perlahan mendekati kawah untuk memeriksa materi berwarna tak biasa itu. Mesin itu dilengkapi dengan peralatan khusus yang mendeteksi pantulan cahayanya. Alat ini diharapkan bisa membantu mereka memahami struktur materi tersebut. Sayangnya, temuan ini tetap menjadi misteri selama lebih dari setahun. Wajar saja, temuan dan fakta yang awalnya tidak disertai gambar ini telah membuat dunia bertanya-tanya. Penjelasannya cuma sebatas, materi ini terlihat seperti gel berkilau dengan warna sembarang. Tentu terkesan ganjil karena permukaan bulan kering dan berdebu. Dan akhirnya, misteri ini terpecahkan juga. Para peneliti telah menganalisis informasi yang diterima. Sesuai perkiraan, materi itu tersusun dari batuan breksi terang kehijauan dalam sampel berukuran maksimum 51 cm x 15 cm. Wujudnya mirip salad jeli isi buah. Saat dilelehkan, batuan ini akan terlihat seperti kaca. Batuan breksi tersusun atas potongan batu tajam yang menyatu karena zat kapur. Sampel yang ditemukan di sisi jauh bulan tersusun dari campuran berbagai mineral. Zat penyusun utamanya berupa silikat, salah satu komponen yang paling banyak terdapat pada kerak bulan dan kerak bumi. Di dalam sampel itu juga ada sedikit kaca. Berarti, materi itu terbentuk selama letusan gunung berapi. Tapi, aktivitas vulkanik di bulan sudah berhenti sejak 3 miliar tahun lalu. Karena itulah, para peneliti sangat ragu kalau temuan luar biasa ini disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Kemungkinan penyebabnya adalah asteroid, komet, atau meteorit raksasa yang pernah menghantam bulan. Dalam benturan itu, tekanan dan suhunya sangat tinggi sehingga banyak batuan langsung meleleh. Sebagian di antaranya cepat dingin dan terbentuklah kaca. Sisanya terakumulasi di kawah bekas benturan dan perlu waktu lama agar dingin. Maka, terbentuklah batuan baru. Materi itu kemungkinan tidak terbentuk di kawah von Karmann, tapi di kawah Vincent dan Alder yang berdekatan. Lubang yang ditemukan berdiameter maksimum 2 meter, jadi materi yang terbentuk pastilah tidak lebih dari 2,5 cm. Tapi ukurannya terlalu kecil untuk bisa menghasilkan batuan breksi sebesar itu. Menariknya, materi itu menyerupai sampel yang diambil oleh misi Apollo NASA. Salah satunya tersusun dari pecahan mineral berwarna gelap yang saling menyatu. Di dalamnya juga terkandung sedikit kaca berkilau. Tapi belum bisa dipastikan kesamaan materi itu dengan temuan U2-2. Saat rover itu mengambil foto dan mengukurnya, bulan dalam kondisi redup sehingga kualitas gambarnya tidak begitu bagus. Para ahli di Apollo NASA punya misi memeriksa area bulan yang belum pernah dijelajahi. Karena itulah, mereka tidak punya sampel apapun yang bisa dibandingkan dengan materi terang kehijauan yang ditemukan U2-2. Tapi kalau dugaan mereka ternyata benar, artinya sisi jauh bulan kemungkinan sangat mirip dengan sisi yang menghadap ke bumi. Memangnya, apa sih istimewanya sisi gelap dari satelit bumi ini? Dan kenapa kita tidak bisa melihatnya? Penyebabnya yaitu fenomena penguncian pasang surut. Satu-satunya satelit alami bumi ini berotasi pada porosnya selama 27 hari. Selama itu pula, bulan mengorbit planet kita. Karena inilah kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Tepatnya, kita bisa melihat 59 persen dari permukaan bulan. Jadi, dalam satu tahun, kita bisa sekilas melihat sisi jauh bulan. Sisi bulan yang tidak bisa kita lihat berbeda dari sisi yang menghadap bumi karena tidak punya titik hitam kasat mata di malam hari. Titik ini berupa permukaan basalt bulan yang disebut Lunar Maria dan terbentuk oleh letusan gunung berapi purba. Peristiwa ini terjadi sekitar 3-4 miliar tahun lalu. Sisi jauh bulan didominasi kawah dan gunung tinggi jadi bukan berupa dataran. Salah satu gagasan yang bisa menjelaskan perbedaan yang mencolok di kedua sisi ini yaitu teori tumbukan. Teori ini menyatakan kalau miliaran tahun lalu, bumi bertumbukan dengan planet atau objek raksasa lain. Setelah itu, runtuhannya menabrak objek lain yang kemudian menjadi bulan kita. Inilah yang menyebabkan lanskap bulan sangat berbeda dari bumi. Teori yang lebih baru menyatakan sisi bulan yang menghadap bumi lebih hangat karena panas yang dipancarkan oleh planet kita. Selama letusan gunung berapi itu, sisi jauh bulan bersuhu dingin, sehingga mineralnya lebih cepat padat. Mineral ini menjadi lapisan pelindung atau tameng yang melindungi bagian dalam bulan dari hantaman meteorit. Tiap benturan membentuk kawah besar, selain itu, kerak yang jauh lebih lunak di sisi depan memuntahkan lava setiap kali dihantam meteorit. Setelah dingin, lava ini akan menutup kawah bekas tumbukan. Meski sisi jauh bulan sering disebut gelap, sinar matahari yang menerpa kedua sisi bisa dibilang sama terang. Sisi yang menghadap bumi terlihat lebih terang karena cahaya yang berasal dari bumi. Para ahli sangat tertarik untuk menjelajahi sisi jauh bulan karena dua alasan. Setelah meninggalkan bumi, sekian banyak gelombang radio terhalang oleh bulan. Kalau para astronom bisa membuat teleskop radio atau teleskop optik di sisi gelap bulan, mereka bisa mengumpulkan lebih banyak data dan masalah interferensi bisa dihindari. Teleskop itu juga akan terlindung dari pantulan sinar matahari dari planet kita. Selain itu, teleskop akan terlindung dari radiasi sinar matahari kalau didirikan di dalam kawah. Mereka bisa melihat sisi jauh bulan dengan sangat jelas. Para ilmuwan juga yakin kalau di sisi jauh bulan terdapat banyak helium-3. Bumi terlindung dari angin matahari yang meniupkan gas helium-3 karena medan magnet bumi. Tapi satelit alami kita tidak punya pelindung ini. Karena itulah, mereka beranggapan bulan bisa menjadi tempat yang sangat cocok untuk menambang helium. Unsur langkah ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar dalam mereaksi. Bulan terlihat bulat di langit, tapi sebenarnya bentuknya oval, lebih mirip lemon. Bentuk rata dengan bagian menonjol di tiap sisinya ini terbentuk miliaran tahun lalu waktu gaya pasang surut panas membentuk keraknya. Gaya itu tidak memengaruhi wilayah bulan secara rata. Gravitasi dari planet kita juga memengaruhi bentuk bulan seiring waktu. Saat misi ke bulan sedang disiapkan, beberapa peneliti khawatir karena ada lapisan debu tebal di permukaan bulan. Mereka takut lautan debu ini cukup lembut dan tebal buat menelan siapapun yang mendarat di bulan. Tapi meski permukaan di sana emang berdebu, lapisan ini terlalu tipis buat dianggap mengganggu. Bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya. Juaranya adalah Ganymede, salah satu dari 79 satelit yang mengelilingi Jupiter. Tapi bulan adalah satelit terbesar kalau dibandingkan sama planet induknya. Diameternya hampir 3.500 km, berarti sedikit lebih besar dari 1 per 4 ukuran bumi. Kita ambil contoh Pluto, rasio satelit dibanding planetnya lebih kecil. Satelit terbesar Pluto, Charon, hampir seukuran Pluto, makanya jadi kayak sistem planet kataiganda. Butuh berapa lama sih buat mengelilingi permukaan bulan? Waktu astronot Apollo mendarat di sana, mereka berhasil berjalan pada kecepatan 2 km per jam. Rata-rata berjalan di bulan 2 kali lebih cepat dari berjalan di bumi. Gaya gravitasi yang rendah di bulan bikin traksi ke permukaan berkurang. Tapi pakaian astronot itu nggak didesain untuk pendakian jarak jauh. Secara teori, kita mungkin bisa mencapai kecepatan 5 km per jam sebelum kita harus lari. Dengan kecepatan ini, kita bisa menjelajahi hampir 11.000 km. Artinya, kita bisa mengelilingi bulan selama 91 hari, kalau terus jalan tanpa berhenti. Kenapa bentuk bulan berubah? Satelit alami kita ini memiliki fase berbeda setiap bulan. Mulai dari bulan baru sampai bulan purnama, lalu kembali lagi, tapi dalam urutan sebaliknya. Cahaya matahari nggak bisa menyorot seluruh bagian bulan sekaligus. Makanya ada sisi malam dan siang, kayak di bumi. Bentuk yang kita lihat bergantung pada lokasi bulan terhadap matahari. Kalau bulan ada di antara bumi dan matahari, cahaya matahari cuma menyorot bagian yang nggak kita lihat. Namanya bulan baru. Bulan kelihatan gelap dalam fase itu. Tapi saat bulan berada di belakang bumi ditinjau dari matahari, sisi siangnya benar-benar menghadap bumi. Maka terjadilah bulan purnama. Setelah fase awal, saat bulan masih baru, permukaan bulan lebih terlihat saat mengorbit planet kita. Itu disebut waxing. Bulan dalam fase ini akan menjadi bulan sabit awal. Saat bulan terlihat separuh, terjadi kuartal pertama bulan. Setelah itu, bulan masuk fase cembung awal, saat ukurannya lebih besar dari separuh tapi belum penuh. Setelah mencapai fase bulan purnama, bulan perlahan menyusut dan mengalami fase yang sama, tapi dengan urutan sebaliknya. Kalau kamu ke bulan, mungkin kamu akan melihat jejak kaki manusia di sana, meski belum ada lagi yang ke sana, sejak misi Apollo terakhir tahun 1972. Jejak kaki itu awet selama bertahun-tahun karena nggak ada aktivitas geologi di bulan, kayak gempa atau letusan gunung berapi. Nggak ada angin, hujan, atau hal lain yang bisa menghapus jejak kaki itu. Gimana cara ke bulan? Kamu pasti langsung mikir, tentu aja pakai roket. Tapi lift bulan merupakan solusi yang lebih baik, karena naik roket ke permukaan bulan sulit, mahal, dan cukup bahaya. Kenapa orang pengen pergi ke bulan? Bukan cuma karena kawahnya, pemandangan indah bumi, atau hal-hal unik lain yang dimiliki bulan. Bulan juga penuh sumber daya seperti bentuk helium yang langka. Manusia bisa memanfaatkan ini di pembangkit listrik fusi di bumi. Kita bisa menambang beberapa elemen lain juga, dan memanfaatkannya buat ponsel pintar dan gadget lain. Untuk lift bulan, kita harus menarik kabel yang dipasang ke permukaan bulan sepanjang 402 ribu kilometer ke arah bumi. Nggak bisa dipasang langsung ke bumi sih, karena bumi dan bulan bergerak, tapi kita bisa berhenti di orbit planet kita. Kita bakal punya pesawat ulang-alik robot bertenaga surya yang naik turun kabel itu, kayak punya ban berjalan gitu, buat mengangkut sumber daya yang langka dan berharga ini ke bumi. Kabelnya akan setebal pensil dan beratnya 40 ton. Kedengarannya mahal ya, tapi biaya pembuatannya akan terbayar hanya dalam 53 perjalanan. Bulan bergerak konstan, satelit alami kita berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Bulan butuh waktu yang sama buat mengelilingi bumi dan berputar sekali pada porosnya dibandingkan planet kita yang berputar pada porosnya setiap 24 jam dan mengelilingi matahari dalam 365 hari. Jadi, bulan dan bumi terkunci pasang surut. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Ada teori yang menyebutkan kalau bulan mungkin terbentuk waktu benda seukuran Mars dari tata surya menabrak bumi. Bumi dan benda itu bertabrakan 45 miliar tahun lalu pada tahap awal tata surya yang masih cukup kacau. Kalau teori ini benar, berarti sekitar 60 persen bulan tersusun dari unsur yang juga ada di lapisan luar bumi. Rangkaian keadaan menguntungkan, bikin kita bisa melihat gerhana matahari total dari bumi. Bulan punya ukuran dan jarak yang pas dari bumi buat kelihatan sebesar matahari di langit. Saat berada di antara matahari dan bumi, bulan benar-benar menutup matahari. Kamu juga bisa melihat halo cantik yang bersinar di pinggirannya. Kalau jarak bulan lebih jauh atau ukurannya lebih kecil, gerhana matahari cuma bakal kelihatan kayak bintik di matahari. Di bulan telah ditemukan bukti kandungan air yang bergerak. Wujud air di bulan masih berupa es dan molekul yang bergerak di permukaan saat bulan mendingin dan menghangat pada siang hari. Air terjebak di permukaannya sampai tengah hari saat matahari ada di cabang atas meridian bulan. Saat ini, sebagian air mencair, memanas, dan berakhir di atmosfer bulan yang tipis. Atmosfernya mengandung beberapa gas unik, termasuk kalium dan natrium. Venus, Mars, dan bumi nggak punya unsur ini di atmosfernya. Jadi, air diam di tempat dan mengambang sampai masuk wilayah lebih dingin, lalu kembali ke permukaan. Ada anomali di bawah permukaan kutub selatan bulan. Gumpalan logam besar dan super padat ada di mantelnya. Gumpalan ini kemungkinan besar mengubah medan gravitasi bulan. Nggak ada yang tahu gimana gumpalan logam besar ini bisa terjebak di bawah permukaan bulan. Bisa jadi, itu sisa asteroid nikel besi. 4 miliar tahun lalu, asteroid ini menabrak sisi jauh permukaan bulan dan menciptakan kawah kutub selatan Aitken. Satelit kita menyusut. Bagian dalamnya mendingin, bikin bulan mengecil lebih dari 45 meter. Kayak anggur yang berkerut waktu menyusut. Tapi anggur punya kulit fleksibel, sementara kerak permukaan bulan rapuh. Makanya, kerak permukaan itu retak saat bulan mengecil. Dengan begitu terbentuklah sesar naik. Satu bagian kerak mendorong bagian terdekatnya. Peristiwa ini sudah berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Sesar bulan ini masih aktif sekarang dan mungkin menyebabkan gempa bulan karena bulan perlahan terus menyusut dan mendingin. Sebagian gempa ini kuat, mungkin sampai 5 skala Richter. Saat mengorbit bulan, astronot mengambil foto INA, endapan vulkanis yang cukup unik. INA mungkin terbentuk sekitar 3,5 sampai 1 miliar tahun lalu. Belum terlalu tua lah. Gunung berapi di bulan mungkin aktif pada zaman dinosaurus. Coba aja, dinosaurus punya teleskop ya. Mereka mungkin bisa ngeliat pemandangan keren lava yang keluar dari permukaan bulan. Bulan punya zona waktu sendiri bernama Lunar Standard Time. Waktu itu nggak sesuai sama waktu di bumi. Setahun di bulan berlangsung 12 hari. Satu harinya sekitar 1 bulan di bumi. Nama hari-harinya diambil dari nama astronot yang berjalan di bulan. Hari-hari ini dibagi ke dalam 30 siklus. Siklus itu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Kalendernya dimulai waktu Neil Armstrong menginjakan kaki di bulan, yaitu tanggal 21 Juli 1969. Coba bayangkan kamu keluar dari pesawat antariksa dan menginjak permukaan bulan. Permukaan bulan dipenuhi materi halus yang mirip serbuk. Materi itu bernama debu bulan. Kamu melihat sekelilingmu dan menghirup udara segar. Aromanya beda jauh dengan udara di bumi, tapi tetap segar. Sayangnya ini nggak mungkin. Salah satu alasannya adalah bulan nggak punya atmosfer. Satelit alami bumi ini terlalu kecil, masanya kurang dari 2% masa bumi. Oleh sebab itu, medan magnet bulan nggak cukup kuat untuk mempertahankan atmosfer. Meskipun ada, angin surya pasti langsung menarik atmosfer bulan. Tapi kalau kamu bisa pergi ke bulan sekitar 3 atau 4 miliar tahun lalu, bulan beda banget sama sekarang. Pada masa itu, sangat mungkin bulan punya atmosfer. Atmosfer terbentuk saat erupsi vulkanis kuat menguncang bulan. Gas menyebar di seluruh permukaan bulan, peristiwa itu terjadi sangat cepat sampai nggak ada waktu untuk kabur ke luar angkasa. Saat itu, permukaan bulan dipenuhi basin berisi basal vulkanis. Bayangkan magma menyembur tinggi, jatuh ke permukaan dan membentuk aliran lava. Kira-kira seperti itu terbentuknya basin basal di permukaan bulan. Saintis di bumi punya sampel yang dibawa dari bulan. Ternyata lava di sana nggak cuma mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga materi pembentuk air. Berkat sampel ini, peneliti berhasil memperhitungkan jumlah gas yang naik dan membentuk atmosfer. Atmosfer bulan tampak paling tebal sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan cuma bertahan kira-kira 70 juta tahun. Setelah itu, puff, atmosfer bulan hilang di luar angkasa. Tapi kerennya, waktu bulan punya atmosfer, jaraknya dengan bumi sekitar 3 sampai 10 kali lebih dekat. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin 19 kali lebih dekat daripada sekarang. Jarak antara bulan dan bumi mungkin 30 ribu kilometer saat itu. Sekarang, jaraknya sekitar 390 ribu kilometer. Oleh karena itu, dulu bulan kelihatan jauh lebih besar di langit. Sayangnya, waktu itu dinosaurus pun belum ada untuk mengagumi pemandangan itu. Hmm, sama dong! Tapi penelitian terbaru memastikan bahwa bulan sebenarnya punya atmosfer. Atmosfer itu tersusun dari hidrogen, neon, dan argon, serta mengandung beberapa gas unik seperti kalium dan natrium. Gas-gas itu nggak ada di atmosfer Mars, Venus, atau bumi. Sayangnya, atmosfer semacam itu nggak cocok untuk kita yang bergantung sama oksigen. Tapi tau nggak, oksigen di bulan sangat melimpah. Wah, kamu pasti bingung kan? Begini, oksigen ini bukan dalam bentuk gas umum. Oksigen ini terperangkap dalam lapisan batu dan debu yang menutup permukaan bulan. Lapisan ini disebut regolis, dan kandungan oksigen di sana mencapai 45 persen. Berarti kalau manusia belajar mengekstrak oksigen ini, kita bisa tinggal di bulan dong. Nanti dulu, oksigen dalam batuan ini terkait erat dengan mineralnya. Untuk memisahkan komponen ini, kita butuh banyak banget energi dan peralatan khusus. Tapi kalau manusia berhasil memulai proses ini, bulan akan memberikan cukup banyak oksigen. Ada teori bahwa bulan terbentuk saat bumi bertabrakan dengan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil, kira-kira seukuran Mars. Peristiwa itu mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tapi teori lain bilang bahwa dulunya, bulan itu asteroid atau benda langit yang berkelana. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya. Waktu melintasi bumi, bulan tertangkap gravitasi planet kita. Menurut para pakar lain, dulu bumi berputar sangat cepat sampai sebagian materinya terlepas. Lalu, materi itu mulai mengorbit bumi. Nah, seperti itulah proses munculnya bulan di langit. Ada juga teori yang kurang populer bahwa bulan mungkin muncul bersama pembentukan bumi. Sekarang, bulan adalah satelit alami kelima terbesar di tata surya. Bulan juga satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Kemungkinan besar, bulan punya inti kecil cuma 2% dari masanya. Dengan lebar 676 km, sebagian besar materi penyusun bulan adalah besi dan sulfur. Permukaan bulan gelap meskipun satelit alami bumi ini adalah benda paling terang di langit malam. Faktanya, reflektivitas bulan cuma sedikit lebih tinggi daripada aspal. Kamu mungkin pernah dengar bahwa bulan dengan matahari menyebabkan pasang surut di bumi. Tarikan gravitasi satelit kita ini menciptakan gaya pasang surut. Air menjadi lebih tinggi di sisi yang paling dekat dan paling jauh dengan bulan. Inilah yang disebut dengan air pasang. Tapi gak banyak orang tahu bahwa bulan juga menyebabkan batuan naik dan turun kayak air. Efek ini memang gak begitu kentara seperti air laut, tapi masih cukup terlihat. Permukaan padat bumi bergerak sekitar 2 cm setiap pasang surut. Bulan gak cuma memengaruhi pasang surut, tapi juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal dengan pengereman pasang surut. Fenomena ini memperpanjang hari di bumi sekitar 2 mili detik per 100 tahun. Bulan juga menjauh dari bumi, sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku tangan, kira-kira 4 cm per tahun. Jangan lupa potong kuku ya! Kalau kelak bulan pergi jauh, bumi akan kesulitan. Tanpa tarikan gravitasi bulan yang membuat bumi stabil, kemiringan bumi akan mulai berubah drastis. Dari yang tadinya gak miring, berarti gak ada musim, sampai miring banget. Berarti cuaca menjadi ekstrem. Karena bulan gak punya atmosfer, gak ada yang melindunginya dari suhu ekstrem. Sisi malam bulan dingin banget, suhunya minus 234 derajat Celcius. Tapi di sisi siangnya, suhunya mencapai 121 derajat Celcius. Tanpa atmosfer, bulan juga gak akan terlindungi dari meteorit. Karena itu, permukaan satelit kita ini dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tumbukan yang teridentifikasi di planet kita. Banyak yang tertutup tumbuhan atau air, tapi di bulan jumlahnya jauh lebih besar, jutaan. Dan sekitar 5.000 kawah itu memiliki diameter lebih dari 20 km. Aktivitas seismik bulan gak seaktif bumi. Oleh sebab itu, kondisi kawah-kawah ini dan formasi purba lainnya masih sempurna meski usianya sudah berabad-abad. Meskipun permukaan bulan sebagian besar adalah gunung berapi tidur, bulan masih mengalami gempa. Gempa itu berpusat beberapa kilometer di bawah permukaannya. Menurut sebuah teori, gempa itu disebabkan oleh penyusutan bulan karena bagian dalamnya masih mendingin. Sainis bilang, ukuran bulan menyusut sekitar 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun lalu. Kok bisa sih? Bayangkan anggur yang jadi kismis? Anggur itu mengerut saat menyusut. Hal itu terjadi juga pada bulan. Bulan menyusut dan mengerut, tapi gak seperti anggur. Bulan gak punya kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh. Jadi waktu bulan mengecil, keraknya retak dan pecah. Bagiannya terdorong ke bagian lain dan peneliti hampir yakin patahan itu masih aktif dan mungkin menjadi penyebab gempa bulan. Sebagian gempa ini cukup kuat, hampir 5 skala Richter. Waktu menetap bulan, kamu selalu melihat sisi bulan yang sama kan? Seperti planet kita, bulan berputar pada porosnya. Tapi rotasi ini berlangsung sekitar 27 hari. Waktunya sama dengan saat bulan mengorbit bumi, fenomena itu disebut penguncian pasang surut. Sebelum luar angkasa dijelajahi, manusia gak pernah melihat wajah lain bulan. Mereka gak tahu wujud sisi jauh bulan. Sisi dekat bulan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang menutupi basim tumbukan. Tapi sisi jauh bulan gak rata dan penuh kawah. Kerak di sisi ini lebih tebal dengan lebih sedikit bukti aktivitas vulkanis. Ngomong-ngomong bulan gak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Kalau dilihat-lihat, salah satu ujung kecilnya selalu menghadap ke arah kamu. Iya, ke arah kamu. Karena itu pusat masa bulan gak sama dengan pusat gravitasinya. Nyatanya perbedaannya sekitar 2 km, seperti bola golf yang dibikin asal-asalan. Terima kasih telah menonton!